Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kehidupan ini kita adalah makhluk sosial Makhluk sosial Pasti akan terjadi interaksi Ada interaksi antara satu dengan yang lain Dan dalam interaksi ini pasti ada Perkataan, ucapan, berita, pesan Nah maka pembicaraan kita dalam interaksi ini terkadang Tidak kita sadari terjadi gibah Terjadi gibah Rasul mengatakan gibah adalah Dakkarohka ahauka bimayakrohu Kau bicarakan saudara muslimmu Orangnya gak ada Ingkana fil ahi makhol Kau bicarakan dia baik maupun buruk Orangnya gak ada Wa ingkana fihi mayakulu fakol ghibah Itulah yang kau bicarakan baik maupun adalah gibah Wa ilam yakunu fihi fakol ghibah Kalau yang kau bicarakan itu yang tidak benar Maka bukan gibah itu tapi fitnah Maka membicarakan seseorang Orangnya gak ada Hukumnya ghibah Tapi kalau membicarakan seseorang Orangnya ada Itu namanya pengumuman Nah Jadi bicarakan orang orangnya ada Namanya apa? Pengumuman Saudara Fulan kemarin berjalan Nah itu pengumuman Tapi kalau orangnya gak ada Maka namanya Gibah Nah sekarang pertanyaannya Gibah itu boleh atau enggak? Hah? Boleh Yang gak boleh siapa? Siapa bilang gibah itu dilarang? Siapa bilang gibah itu dilarang? Lihat surat 49 Al-Hujurat Ayat ke-12 Ya ayah latina amanu jatani bukathiram minat bon Inna ba'adadhani ismu Wah orangnya beriman? Janganlah kamu berprasangka Karena prasangka adalah dosa Dan jangan kamu mencari-cari kesalahan Atau kekurangan saudara-saudara Kemudian Allah katakan Nabi Lanjutan daripada ayat Masih ada ayat yang sama Ayuhibul ahadukum Ayakunullahum Akhi dan mayita Apakah kamu mau makan bangkai Dari saudaramu sendiri Jadi gibah itu sampai Allah gambarkan Makan bangkai Saudaranya Makan gibah dilarang Siapa yang ngelarang? Allah Namun demikian Ada gibah yang diperbolehkan Apa gibah yang diizinkan? Ada tujuh Yang pertama Tadalum Apa tadalum? Terdolimi Jadi kalau orang terdolimi Boleh Mana dalilnya? Amnisa 148 Maka Allah benci perkataan buruk Yang diucapkan terang-terangan Kecuali pada orang yang terdolimi Nah Kalau terdolimi Tidak apa-apa Kalau tidak terdolimi Gibah Maka yang diperbolehkan pada dalun itu adalah Ketika orang itu terdolimi Dia boleh menggibah Tapi disampaikan pada orang yang nanti Mampu menyelesaikan masalah dia terdolimi Yang kedua Mujahid Apa itu Mujahid? Rasul katakan Mujahid adalah Man akulu Wa kolihi Wa jadila Fasiku Wa abasaru Orang yang Ucapannya Perkatanya itu Maksiat dan dosa Yang tidak ditutup-tutupi lagi Terang-terangan Itu namanya Mujahid Yang ketiga Amar ma'ruf na'i mungkar Jadi membicarakan Kalau ada unsur Amar ma'ruf na'i mungkar Oleh izinkan Oleh izinkan Kalau ada Amar ma'ruf na'i mungkar Yang keempat Fatwa Menyangkut fatwa Yang kelima Hadisnya Muslim Perawinya Fatimah Binti Khuis Datang Rasul Datang Fatimah Menemui Rasul Nanya begini Ya Rasul Saya dilamar dua orang Satunya Muawiyah Satunya Abu Jaham Gimana ini Rasul? Rasul cerita Muawiyah Bla 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 Miskin Abu Jaham Bla 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 Orangnya Kaya Mempelengen Berarti yang menggibah Siapa sekarang? Yang menggibah Dalam kasus ini siapa? Rasul Kalau tadi Hidun Sekarang Rasul Rasul cerita Cerita tentang Muawiyah Muawiyah Orangnya gak ada Kan gibah Kemudian cerita Tentang Abu Jaham Orangnya gak ada Gibah Tapi karena ini Pemberian peringatan Boleh Memperingatkan Memperingatkan Untuk memberikan peringatan Diizinkan Yang keenam Bentuk pengenalan Pengenalan Yang ketujuh Manakala kita boleh menggibah Kalau kita masuk unsur Apa unsurnya? Tarbiah Jadi kalau ada unsur pendidikan Ada unsur pembelajaran Itu boleh Tapi ada gibah yang diizinkan Allah Jadi ada tujuh Dan sekarang bahayanya itu apa sih? Gibah sekarang itu gak lewat sini Pak Lewat ini Gak lewat sini Pak Lewat jempol sekarang gibahnya Nah ini bahayanya Pak Antun kalau terima Jangan langsung diterima Oh bener Share Ini share 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 Gibah Gibah Itu bisa nyenyek Tentu Maka kalau terima itu Pelajari dulu Masuk gak tujuh kategori itu Sementara ancaman Orang-orang yang menggibah Diancam oleh Rasulullah S.A.W Dari firman Allah Maka dia akan Dimurkai Yang kedua Amalan dia hari itu Tidak diterima oleh Allah Kalau dia menggibah Ibadahnya juga tidak diterima Dan bahayanya Menggibah itu Memicu pertengkaran Atau pertikaian Alhamdulillah Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.